Intro Halo halo apa kabar anda semua Ketemu kita di hari Jumat Jumat yang Cerah dan Jumat juga yang menyebohkan Gitu ya Ya banyak soal di hari Jumat ini Terkait dengan KPK Terutama Orang menunggu risafel kabini Ternyata yang terjadi risafel di KPK Yang kelihatannya memang Ada upaya untuk meneruskan Memeriksa Anies Jadi satu tim yang khusus Jadi kenapa risafel kabini Di KPK Karena Anies Elektabilitasnya naik terus Padahal Anies masih banyak problem dengan Soal hutang Soal persisian Dengan Pak Prabowo Jadi kita lihat itu satu paket Sebetulnya Tapi lepas dari itu Kita tidak ingin KPK itu Masuk dalam wilayah politik Biarkan aja kalau Anies punya problem Itu urusan di partai Tapi jangan hal-hal yang Sifatnya Sumir itu Mau dipaksakan menjadi kasih Itu gak fair Nah ini kita update ya Kepala Satuan Tugas Penyidikan Komisi Pemerintahan Korupsi Kembali ke Mabes Polri Oke Orang kemudian Mengaitkan ini Soal dia kembali ini Karena Ya karena ditekan Sama Firly untuk mentersangkakan Anies dan menolak Tapi kemudian Dibantah gitu Nah tapi yang paling telak ini Adalah Ternyata ada juga Dua orang Dari Dua general nih Bung Roki Satu mayor general Karyoto Itu Deputi penindakan Dan Yang satu lagi Adalah Bridget Ini Bridget Ender Ender Siapa? Prihantoro Kalau gak salah namanya Itu Dia adalah Direktur Penyelidikan Dari KPK Dan ini dikembalikan Ke Mabes Polri Dan diakui oleh Kapolri Tapi Menurut juru bicara KPK Oh itu bukan dikembalikan Itu dikembalikan Supaya dipromosikan Dan rupanya Ada jejak Sebelumnya Ada LSM Saya kira gak tau LSM Siapa Melaporkan ke Dewas Karena dua orang ini Katanya Pemenolak perintah atasan Dalam kaitannya Karena dalam kaitannya Mentersangkakan Anies Ya ini yang seru nih Bung Roki Itu tagline Dari KPK Mereka bisa diganti Bukan berani Jujur hebat Berani jujur Pecap Akhirnya orang tau Apa yang terjadi Di KPK Itu Gerombolan Yang berupaya Mengepung Anies Dan disuruh Mengepung Tapi merasa Ya susah Kan ada soal-soal Kebebasan Hati merani Atau Kesesuaian fakta Dengan perintah Jadi ada hak Secara individual Karena tuntutan etika Justru mereka menolak Kan gak bisa Kalau disebut Reserse itu Penyelidik itu kan Dia bebas aja Dan harusnya dilakukan Tanpa harus perintah Dari pimpinannya kan Jadi kalau di dalam Perintah itu Kemudian si penyidik Merasa ragu-ragu Itu artinya Yang paling paham Tentang situasi lapangan Penyidik Yang paling tahu Tentang status dari kasus Penyidik Jadi sekali lagi Ini poin Poin dasarnya adalah Ada upaya Untuk mempolitisasi KPK Karena ada kasus Anies Basudan Padahal orang ingat Bahwa Anies itu Soal Formula E Tapi ada soal Formula E-KTP Kenapa didiamin Jadi bagian-bagian ini Yang jadi Jadi politainment Sebetulnya Politik yang diolah Secara infotainment Tetapi kemudian Orang bertaruh Ini Sejauh mana sih Kekuatan Pak Firly itu Untuk mendorong Pemenjaraan Anies Sementara Anies Beredal di luar Dengan kapasitas Sebagai Pokok yang diinginkan Oleh masyarakat Jadi problem kita adalah Ketegangan politik Di kabinet Ketegangan politik Di tingkat elit Jangan dibawa Sampai ke bawah Itu bisa berbahaya nanti Karena orang gak akan peduli Mau apa Pokoknya Anies Pemimpin kita Tetapi Ini lagi Kan kita harus Tempatkan semua ini Dalam kekacauan Koordinasi politik Dari Presiden Jokowi Jadi Presiden Jokowi Gak mampu Untuk menemukan calon Kalau Presiden Jokowi Ingin supaya Ganjar itu Jadi calon yang Akan meruskan Proyek-proyek Jokowi Ya pastikan Ganjar Dibantu dong Supaya Ganjar Bisa mengalahkan Anies Kan itu intinya kan Jadi lebih baik KPK berhenti Memperkarakan Anies Dan mulai mendorong Ganjar Jadi KPK Ikut aja bersama Dengan tim sukses Ganjar Karena lebih enak itu Supaya orang besar aja Lihat Jadi udah KPK ada di bawah Perintah Pak Jokowi Tim sukses Anies Sementara Kejaksaan Ada di bawah Perintah Ibu Mega Untuk memata-matai Ganjar juga Jadi biarin aja Konflik di tingkat elit Jangan di bawah Ke bawah itu Karena KPK Kita anggap ada lembaga Yang kita perlukan Nah kalau sekarang Ada budol desa itu Lama-lama KPK Betul kosong Karena soal moral itu Kalau publik Menginginkan Supaya ada pembersihan Di KPK Bisa tinggal Pak Firly Sendiri loh Di dalam Itu juga memalukan Dalam sejarah nanti Oke Tapi kan Sejak awal Kita kan Jadi percaya-tanya Sebenarnya apa Kepentingannya Firly Kalau Firly pribadi Saya kira Masa ia Sengotot itu Apakah dia sendiri Mau nyapres Dan kemudian Dia melihat Bahwa Anies Menghalangi dia Sehingga Anies Halu disingkirkan Saya kira Mungkin gak seperti itu Memang gak seperti itu Tentu Pak Firly Tahu bahwa Ya Apapun Dia akan Dibebani oleh Tekanan publik Bahwa Seolah-olah Firly Yang berniat Untuk menyingkirkan Anies Kalau itu Niatnya Firly Berarti Firly bersaing dengan Anies Berarti Firly Mau nyapres Kan begitu lagi Tanya kan Tapi kan orang gak tahu Atau gak punya Semacam imajinasi Bahkan bahwa Firly mau nyapres Jadi Firly adalah Di remote Itu Proxy dari istana Dan orang tetap tahu Bahwa Firly terpilih Karena backup istana Dan ini bahayanya Jadi Firly Kasian juga Pak Firly Itu Jadi Jadi semacam Batu uji aja Didorong ke depan Nanti ditarik lagi Yang paling bagus Pak Firly Bila oke karena itu Mending saya mundur tuh Saya mau balik ke polisi aja Jadi Lebih fair begitu Daripada Pak Firly Pusing Ditekan Dan orang Menduga Jangan-jangan Pak Firly Ada comorbidnya juga Yang Pak Firly akhirnya kan Kalau terjadi perubahan Jadi Soal-soal ini Yang Ini masih ada waktu Satu tahun Kita bereskan lah Supaya Pak Firly Pulis sebagai Kan orang akan ingat KPK itu Ada Firly Di akhir pemerintahan Jokowi Lalu Arakkan catat Firly ngapain aja Disitu Reputasi Firly Masih panjang Nah hal-hal ini Yang ingin kita ingatkan Bagi ketua KPK Jangan sampai Berubah dari Jujur itu hebat Berubah jadi Jujur itu pecat Motonya begitu ya Atau berani Berani lawan Firly Pecat Oke Tapi saya kira Ini penting kita ingatkan juga Dari Pak Firly Ini kan kita Bolak-balik menyebutkan Situasinya Uncertainty Perubahan rezim itu Sangat mungkin terjadi Kalau itu terjadi Kan dia juga Nanti bisa jadi korban Pak Firly Dalam pemerintahan berikutnya Kan pasti mau gak mau Dia juga akan dikejar Gitu oleh pemerintahan berikutnya Apalagi kalau kemudian Anies yang terpilih Jadi presiden kan gitu Ya itu beratnya Berat Karena Semua ambisi Yang di backup Oleh kekuasaan Itu sekarang berantakan Lain kalau Pak Jokowi Memang masih mungkin Gak untuk jadi presiden Kan masalahnya Pak Jokowi Udah gak bisa jadi presiden Endorsement powernya Masih ada gak Enggak Tinggal satu digit Mungkin tinggal 3% Endorsement power Pak Jokowi Pak Firly Mesti pahami itu Sementara Anies Masih banyak kasus Soal kejujuran Soal macem-macem Tetapi Publik udah gak peduli Mau Anies Apa Yang penting Anies Harus datang sebagai Perubahan Bagi kita Kita kasih kritik kuat Pada Anies Anda mau perubahan Itu seperti apa Menurusin IKN Segala macam Itu soal publik Yang akan nuntut Tetapi Bagi istana Keadaan ini Membingungkan Karena setiap kali Anies dibicarakan Setiap kali orang ingat Bahwa Pak Jokowi Sebetulnya dendam pada Anies Setiap kali kita bicara tentang Figur-figur lain Kita tahu Bahwa Pak Jokowi Gak mampu Untuk mendorong Figur-figur itu Kan Pak Prabowo Minta kepastian Misalnya Dorong dong Supaya Jelas Taruh aja ganjar Jadi Wapresnya Prabowo Kan lebih enak Misalnya Jadi udah selesai kan Jadi kalau Pak Pak Jokowi bilang Saya Punya Bayangan Bahwa Indonesia Bisa dipimpin Oleh seorang yang Dari latar belakang Militer Karena ada problem Global nanti Potensi Perang di Indo-Pasifik Dan seorang yang Berbasis nasionalisme Yaitu Kepentingan Dalam negeri Konsolidasi Soekarnoisme baru itu Maka jadilah ganjar Daripada berupaya Masang-masangin Anies dengan ganjar Mending Prabowo Dengan ganjar Selesai problem Oke Tadi itu kan Itu sebenarnya Kabar buruk lah Yang kita ceritakan tadi Tapi saya kira Dari sisi kasus ini Ada kabar baiknya juga Gitu Bung Roki Karena padahal kita tahu dulu Katanya KPK itu Sudah dibersihkan Sudah disingkirkan Semua orang-orang Yang dianggap Menghalangi Ternyata masih banyak Orang yang bertoklat disitu Kita lihat tentu saja Itu ada kabar baik Terutama tadi kan Ada jaksa Yang bener-bener Milih keluar UBWE pulang saja lah Meskipun dibantah-bantah Oleh KPK UBWE pulang Daripada disuruh Mau tersangkakan orang Yang gak jelas Kasusnya gitu Ada tiga polisi Yang satu polisi kembali Dan ada dua general tadi Yang dia menemukan risiko Dia mesti dilaporkan Ke Dewas Karena melawan atasan Melawan perintah atasan Dan juga dikembalikan ke Polri Dan kabar baiknya berikutnya Ternyata Pak Kapolri juga tidak menutup Tutupi gitu Sehingga cerita versi KPK Jadi terbongkar Pada publikan Begitu Jadi kita lihat KPK itu Tetap ada jejak Etika dari novel Baswedan Dan karena novel Mengalami penderitaan Dan secara politik Kita mengerti posisi novel Saat ini Lalu orang menganggap Bahwa memang novel Disingkirkan dari situ Gengnya novel disingkirkan Tapi etika novelian Nah ini kita besok Atau etika Baswedian Novel Baswedian ini Itu tetap menutup di situ Jadi novel Baswedan Sudah jadi standar etika Di KPK Itu gak bisa disingkirkan Hanya dengan pecat-pecat Nanti makin lama Orang merasa bahwa Oke ini memang udah Akhir zaman politik Jokowi Maka mending kita keluar semuanya Itu Pak Fili akan dipermalukan nanti Jadi bayangkan aja Bahwa novel Sebetulnya Ukuran etika tertinggi Di KPK itu Ada kontroversial novel Iya tapi orang anggap novel Kalau bukan novel Siapa kalau begitu Firly Akhirnya orang tahu bahwa Status etika Firly itu Dibuang novel Kan mestinya Pak Firly Jauh diatas novel Secara senior Secara pengalaman Segala macem Jadi kita ingin Himbo Pak Firly Supaya pulihkan etika Jujur itu Jujur itu Jujur itu hebat itu Supaya orang tahu bahwa Di akhir Kepemimpinan Pak Jokowi KPK diselamatkan oleh Pak Firly Dari kerogotan politik Kan itu mestinya agenda Pak Firly itu Oke dan dari satu sisi tadi kita Apresiasi juga gitu Para Ternyata banyak petugas kepolisian Ini kan Ini kalau Pangkat bintang 2 dan bintang 1 Saya kira yang tadi Satgasnya mungkin tadi Kolonel ya Saya kira mungkin Atau kombes gitu Dan mereka kelihatannya Masih tetap Berani Mempertaruhkan Posisi Jabatannya gitu Untuk sebuah Idealisme lah Kita sebutnya Begitulah ya Itu intinya tuh Bahwa Pak Sigit itu Berupaya untuk Memberitahu publik Bahwa masih ada Kader yang Betul-betul Berintegritas Idealismenya kuat Standar etiknya Bermutu Kan itu Jadi Bagus betul tadi Blessing in disguise Ada untungnya Akhirnya dipertontonkan Bahwa enggak semua Polisi itu Punya kapasitas Untuk merusak negara Ada polisi-polisi Yang justru Mau untuk membenahi Tiang-tiang negara Yang lagi proposi ini Mereka memang Tidak cocok dengan Saman ini Tapi mereka akan Membawa saman baru Dan itulah Tim yang kemudian Mengundurkan diri Keluar dari situ Dan tetap memelihara Tidak mau Menjelek-jelekkan Pak Firli bahkan Tapi orang akan Ambil kesimpulan Bahwa oke Mereka ini Lain jalan pikirannya Dengan Pak Firli Sebagai tua KPK Dan orang akan berpihak Pada mereka yang keluar Sekarang siapa yang Mengundur diri Dia akan jadi Ditampung oleh Etika publik Karena itu Kabinet pun Begitu Kalau ada Menteri Mengundurkan diri Dia akan ditampung oleh Etika publik Jadi Biar tenaga Orang mengundurkan diri Dari KPK Nanti juga akan Ada yang mengundurkan diri Dari kabinet Itu taruhan saya Begitu Baik Baik Saya kira ini Selalu saja Kita selalu Melihatnya dari sisi The bright side Dalam Situasi yang seperti ini Dalam situasi yang kacau Di KPK Ternyata masih banyak juga Figur-figur yang Kita bisa menaruh harapan Yang dia bisa Berbeda pendapat Atau menentang Sebenarnya bukan menentang atasan Memang seperti Anda singgung Tadi para penyidik itu Memang mandiri Dimana-mana Jadi Jadi gak boleh Ada campur tangan atasan Jadi sebenarnya Kalau kemudian Mereka dilaporkan Ke Dewan Pengawas Gak ada yang dilanggar Oleh para penyidik ini Iya kan Penyidik itu Selalu dianggap Sebagai Tuhan kecil Yang diterunkan Untuk memelihara Harapan Jadi begitu Seorang jadi penyidik Dia tahu Batas etisnya Bahkan mau diperintah Oleh atasan pun Dia bilang Enggak Saya diperintah Oleh hati nurani saya Saya diperintah Oleh undang-undang Bukan diperintah Oleh like and dislike Dari atasan saya Nah penyidik-penyidik ini Yang paham tentang Etika penyidikan Itu intinya Dia bukan skrup Dari atasan Dia betul-betul Otonom Untuk memutuskan Saya mau ikuti Enggak penyidikan itu Kalau di tengah jalan Di intervensi Dia akan menganggap Loh kan itu hak saya Untuk memutuskan Ini orang boleh ditangkap Enggak boleh ditangkap Jangan dipaksa-paksa Nah pengalaman penyidik itu Nyatu dengan keinginan publik Untuk melihat Mana penyidik yang bersih Jadi betul tadi Masih ada The bright side of The dark politics Politik gelap ini Yang justru kita ingin buka Ya para penyidik ini Suatu waktu Akan bikin catatan harian Atau nerbitin buku loh Yang bisa Tersangkut dengan Pak Firly Atau Toko-toko politik Yang mengendalikan mereka Jadi bayangkan Akan banyak buku putih Atau buku merah Yang akan diteluarkan Oleh para penyidik ini Suatu waktu itu Akan jadi urusan publik Besar-besaran Yes oke Baik terima kasih Dan kita kawal Semuanya itu tetap Selalu dengan 0% 0% Oke thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!